Halo sahabat RSA UGM, perkenalkan aku Dr. Wangira Lalitia Nah kesempatan kali ini kita ada di acara Lentera obrolan kesehatan Dr. RSA Nah untuk kesempatan kali ini aku akan menjawab berbagai pertanyaan yang paling sering dicari atau sahabat RSA mungkin kepo di rumah terkait yaitu biduran nih Mereka cari bisa di google, nah untuk pertanyaannya apa aja sih yang paling sering, nah yang paling sering dicari yaitu biduran itu apa Nah jadi biduran itu atau sebenarnya kalau tenaga medis atau aku biasanya nyebutnya itu adalah urtikaria Nah jadi urtikaria ini atau biduran dia merupakan reaksi alergi yang munculnya itu seperti bentol-bentol di area kulit nih Nah nanti reaksi bentol itu akan menyebabkan gatel, munculnya bisa terjadi di wajah, terus di kaki, di tangan atau bahkan seluruh tubuh nih Nah kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu biduran itu karena apa sih? Nah biduran itu kalau yang aku bilang tadi kan dia reaksi alergi nih Nah dia itu penyebabnya macam-macam misalnya kayak alergi makanan, kemudian alergi obat-obatan Atau misalnya ada di cuaca yang ekstrim, kayak terlalu dingin, jadi kan banyak nih orang-orang yang kalau terlalu dingin dia muncul gatel-gatel atau biduran Atau bahkan di area yang terlalu panas juga bisa, atau misalnya sahabat sehat RSA itu terkena kayak cairan pencuci piring atau sabun cuci buat baju itu juga bisa menyebabkan biduran Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, biduran itu obatnya apa sih? Nah kalau biduran itu sendiri kan karena dia reaksi gatel-gatel biasanya kita minta untuk sahabat RSA untuk konsumsi obat anti-gatel atau kita namanya obat anti-histamin Bentuknya nanti diminum, nah kalau misalnya cuman areanya kecil aja nih misalnya dok di area tangan aja Boleh nggak kalau misalnya dikasih obat topikal itu boleh, jadi obat topikal itu ada obat oles Nanti dia fungsinya untuk mengurangi rasa gatel aja Atau kalau misalnya dia muncul bidurannya udah heboh banget, parah seluruh tubuh Biasanya kita sarankan untuk datang ke IGD, jadi nanti akan dapat obat yang dimasukkan lewat suntikan Nah kemudian ada yang nanya nih, biduran bisa terjadi pada umur berapa? Nah jadi biduran itu bisa terjadi dari newborn, kemudian anak-anak, orang dewasa atau bahkan lansia Nah kalau newborn ini dia itu bisa jadi muncul biduran karena si baby ini dia sebenarnya alergi Yang makan makanan itu adalah ibunya nih, jadi nanti makanan-makanan itu masuknya lewat asih Jadi tetap baby itu bisa muncul biduran yang berupa kayak gatel-gatel kayak gitu Kemudian itu ada pertanyaan terakhir yang paling sering ditanyakan adalah biduran itu harus ke dokter apa sih? Nah jadi karena dia itu reaksi alerginya itu di area kulit, sebenarnya biduran itu paling gampang adalah ke dokter spesialis kulit nih Cuman kalau semisal sahabat RSA di rumah itu bidurannya sering banget nih muncul atau kok sekali biduran itu agak heboh Bisa jadi dibawa ke dokter spesialis penyakit dalam, nanti yang bagiannya adalah bagian alergi dan imunologi Jadi nanti beliau akan mencari tahu sebenarnya sahabat RSA itu alerginya karena apa Nah kemudian baik, tadi itu beberapa pertanyaan yang udah aku jawab Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat RSA di rumah Sampai jumpa dalam acara Lentera berikutnya Dadah!